Pemirsa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ASDM, mengizinkan Pertamina untuk melepas saham di Blok Mahakam, maksimal 39 persen kepada total EP Indonesia dan IPEX Corporation. Isin ini ditandatanganinya oleh Menteri ASDM Ignatius Jonan kepada Pertamina. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignatius Jonan, telah menandatangani izin PT Pertamina untuk melepas saham di Blok Mahakam, maksimal 39 persen kepada total EP Indonesia dan IPEX Corporation. Wakil Menteri SDM, Archandra Tahar, mengatakan izin tersebut dalam bentuk surat sebagai pengganti dari surat Menteri SDM sebelumnya, Sudirman Said, yang memperbolehkan Pertamina melepas saham di Blok Mahakam, maksimal 30 persen. Menurut Archandra, masuknya calon investor nanti bisa dilakukan setelah Pertamina menguasai secara penuh Blok Mahakam, tidak harus dilakukan sebelum kontraknya berjalan. Nantinya, sang calon investor akan membahas secara langsung dengan Pertamina terkait besaran valuasi yang harus ditebus untuk mendapatkan 39 persen saham Mahakam. Tanpa masuknya total dan IPEX, Pertamina akan menguasai 90 persen hak partisipasi. Sisanya 10 persen diperuntukkan bagi pemerintah daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Sementara itu, Direktur Hulu Pertamina, Syamsu Alam, mengatakan Pertamina yang akan menjadi operator Blok Mahakam pada 1 Januari 2018 nanti, mengaku belum menerima surat keputusan tersebut. Meski Menteri SDM sudah merestui total IP Indonesia untuk mendapatkan 30 persen saham di Blok Mahakam, PT Pertamina tidak terpengaruh. Sebab pada akhirnya yang akan diselesaikan melalui proses bisnis-bisnis, apalagi bukan saja total IP yang akan menjadi satu-satunya partner di Blok Mahakam. Ada beberapa perusahaan bigas raksasa yang juga siap menjadi partner Pertamina di Blok Mahakam. Sejauh ini, total IP Indonesia dan Inpex Corporation yang merupakan kontraktor eksisi di Blok Mahakam yang paling berminat untuk bisa melanjutkan kontraknya, dengan catatan bisa mendapatkan saham sebesar 30 persen saham. Kontrak pengelolaan Blok Mahakam total dan Inpex akan berakhir pada 31 Desember 2017. Pasca berakhirnya kontrak total, pemerintah telah menunjuk Pertamina untuk mengelola Blok yang memiliki produksi gas terbesar di Indonesia saat ini.